Pemisah seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kelopatan Cianjur ditangkap saat reskim Polres Cianjur usai dilaporkan dugaan mencabuli bocah perbuan pelaku mengimpingi uang kepada korban melakukan aksi bejatnya Inilah YD 47 tahun seorang oknum aparatur sipil negara di Cianjur, Jawa Barat saat diamankan saat reskim Polres Cianjur usai dilaporkan keluarga korban atas dugaan mencabuli bocah perempuan berusia 10 tahun YD tidak berkutik saat diamankan di kediamannya Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Menurut petugas, kasus dugaan pencabulan ini terungkap setelah korban merasakan sakit pada organ vital saat buang air kecil Orang tua korban yang curiga kemudian menanyakan kepada korban dan korban mengakui dicabuli pelaku di rumahnya saat bermain di depan rumah pelaku Di hadapan petugas sebelum melakukan aksi bejatnya pelaku memanggil korban yang sedang bermain di depan rumahnya dengan mengimpingi-impingi uang kepada korban Setelah korban masuk rumah pelaku dengan leluasa mencabuli korban Sementara itu dari barang bukti yang diamankan pakaian korban Status dari si tersangka Kewi di salah satu instansi Kabupaten Nyanyu Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara